Sekarang balik Ketengah Ya gak? Coba adik tengkurut Kemudian tangannya keluarkan Lentang Tidak Lebih capek gak? Lebih capek Sakit Ya Ada tanyaan gak? Saya pelan-pelan nih Karena ini prinsip yang sangat dasar Jadi tangan bahu itu Harus dapat Sempatan untuk mendapatkan tumpuan Siku harus dapat tumpuan Tangan harus dapat tumpuan Kalau ini kemudian Tidak berkembang Misalnya yang tadi saya lupa Jangan larang anak memasukkan tangan ke mulut Ya Gak boleh dilarang Coba kita pelajari sekarang Pada saat tangan masuk mulut Apa artinya? Bahu bergerak ke arah Bahu bergerak ke arah Bahu bergerak ke arah Bahu bergerak ke arah Jadi kemudian melihat tangannya Pada saat melihat tangan Mulai muncul persepsi tubuhnya Bahwa aku punya tangan Dengan jari-jari Sehingga gak boleh pakai tangan Ya Gak boleh pakai tangan Jadi tangan ini harus masuk Mulut Karena harus masuk mulut Pada saat kemudian Gak perhatikan Pada saat bergerak kemari Pada saat bergerak kemari Maka Bayi mulai belajar Bahwa Aku punya pinggir kanan Tubuh Aku punya pinggir kiri Aku punya tangan yang bentuknya Belajar mengintegrasikan mata dengan orang Pada usia lima bulan Naik kemari Kemudian masuk mulut Maka lengkaplah persepsi tubuhnya Aku punya ujung tubuh Bawah Tuh Dimakan Itu mendorong refleks muntah ke belakang Refleks muntah itu awalnya aja di depan sini Jadi Disentuh Masuk lagi Lagi Kemudian masuk satu Kepel tangan Masuk Kepel tangannya masuk Maka otot ini akan bekerja untuk Buka Membuka Berarti memstimulasi otot disini Itu nantinya fungsi maunya Begitu kaki masuk mulut Jadi Masuk lagi Lagi Belajar lagi Aku punya kaki Pada saat kemudian diberi kesempatan untuk Rolling demikian Kiri Misalnya Tidur miring ke kiri Maka mulai menyadari aku punya pinggir Pinggir sini Aku punya pinggir Ini yang terjadi Kalau misalnya Bayi yang seharusnya Saking sayang ya Baring terus Bisa dibayangkan Is baring Ini pake sarung tangan Ini pake sarung tangan Kemudian Gendongnya begini Selesai dah Nah Nanti yang harus dikasihkan Ya Sihati Karena ini nanti dampaknya tadi apa itu Perilaku 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 Lempar Saya ada ke belakang Karena Tidak mendapatkan Rasa aman Rasa aman itu Ada di Kalau Ibu-ibu muda ini tidur gimana sih Meluk buling kan Nah Kenapa ada tidur tentang begitu Begini aja terus Tidak tahan kita Karena kita akan membebani sangat berat Di seterusnya Eh Tidak pertanyaan? Minggu? Tidak layak Tidak 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 Masuk mulut Masuk tangan Tidak Yang paling bagus adalah Badan sendiri Tidak Di tangan ini lengkap loh Dek Apa dapatnya? Halusnya Dapet Kenyal-kenyalnya Dapet Kerasnya dapet gak? Dapet Sehingga nanti pada saat diperkenalkan yang Lumpy food Taman Karena sudah kenal Ya Nah terus Kalau misalnya satu ini nya Kan gak ada kayaknya twitter yang segede gini Kayaknya gak ada Tapi kalau tangannya sendiri masuk selebar itu, maka otot disini akan tersimulasi untuk membukaan lebaran. Dan ini sacing, kalau sacing disini berarti nanti dia kuat, dia akan masuk. Tapi ada saat dimana ini, lingkingnya masuk belakang sini. Itu sebenarnya melakukan stimulasi, self stimulation untuk chewing. Sekarang bayangkan kalau itu enggak boleh semua. Selesai. Bisa? Bisa? Dua tangan. Itu enggak apa-apa, biarin aja. Ya, bahwa itu. Sekarang refleks mutahnya ada dimana? Kalau kita sikat disini, sodok-sodok ada di belakang. Enggak. Sekarang kalau pada bayi adanya disini. Nah itu yang harus didorong ke belakang. Masa ya? Jadi enggak apa-apa dong? Maksudnya dia O-W gitu biarin aja? Enggak, itu kan mendorong. Biasanya kalau O-W nih. Karena gini, ini lidah disini. Mula-mula. Disini refleks mutahnya. Dan didorong. Besoknya pasti akan dicoba mundur dikit. Mundurin dikit. Terus sampai akhirnya ke belakang. Nah bayangkan kalau itu enggak boleh. Maka refleks mutahnya tetap di depan. Begitu diperkenalkan makanan pada. Ada di depan. Padahal dia harusnya di. Oke. Amazing banget ya. Saya makin banyak belajar makin ngerti itu ya. Nah kemudian hal lain yang juga penting. Kenapa tangan masuk mulut. Lidah itu harus membuat cekungan. Untuk tempat mengalirnya. Susu ke belakang. Sekarang dengan tangan masuk mulut. Sebenarnya mencari. Titik tengah. Yang kemudian ditekan. Sehingga otot. Otot lidah itu akan membentuk cekungan. Ya. Kalau cekungan itu terbentuk baik. Send. Apa ya. Feeling of centerness. Jadi perasaan untuk. Kontrol di tengah itu terbangun. Jadi kalau misalnya ini ditekan di tengah. Lidah kan jadi begini. Dia di rongga mulut pun akhirnya menyadari. Semua terbentuk persepsi tubuhnya. Pinggir kanan. Pinggir. Pinggir kanan. Pinggir. Pinggir kanan. Atas. Bawah. Itu namanya. Badik persepsi. Kalau itu tidak terbentuk. Anak biasanya akan mengalami. Intensi. Ada atensi. Karena. Pada saat ke tengah begitu. Jadi pada saat. Tangan masuk mulut. Gerakan bola mata akan pergi ke. Tengah. Coba. Sekarang coba semua. Begini. Gerakan tangan ke tengah. 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 Itul terbentuk berbarengan dengan. Tidak. Dengan kontrol postur Kalau ini kemudian lewat Karena posisinya salah Maka keluar Sense of center Saya tidak ada Anak-anak yang banyak Baring Saya tidak pernah melakukan aktivitas yang melawan Gravitasi Maka gerakan bola matanya itu seperti Melihat, saya tidak melihat Atensinya itu tidak terbang Karena Ring melulu Ini akan terbangun Kalau ada gerakan Memang luar biasa Makin saya pelajari Makin mengagum Oh 7 tahunnya Itu sudah kelewat yang awal Berarti ada yang salah di awal Karena Karena Tujuan awal tangan masuk mulut Itu sebenarnya untuk eksplorasi Untuk rasa aman Membangun persepsi tubuh Mendorong refleks mentah ke belakang Seharusnya pada saat tangan kemudian Sudah bisa mendorong ke belakang Tangan itu Perkembangan berikutnya Seharusnya tidak masuk ke sini lagi Yang akan melakukan hal yang lain Dengan level yang kompleksitas yang diatasnya Yang apa itu Meraih Memindahkan dari tangan ke kiri Mendorong Melempar Jadi artinya Kalau fase ini kemudian tidak Ini Terus mencari rasa aman terus dengan Bisa juga begini Kata di Movement itu adalah Gerakan itu adalah Bahasa awal untuk Berkomunikasi Jadi Seringkali gini Eek Lock Eek Lock Jadi akhirnya merasa bahwa Segala solusi itu lewat Mulut Kan melakukan hal-hal yang lebih Beras ya Oke Nah saya minta lagi ibu Ini lagi Tadi angkat kepala sudah Rolling sudah Sekarang ke Duduk Ya Kalau nanti refleks pengunyahnya sudah ogen Munyah ogen gak akan mau masuk ke mulut Ya Kalau gitu Kalau Jadi udah tumbuh ya gak mau lagi Apalagi Karena dia akan naik ke level apa Enak punya makanan dong Daripada tangan masuk mulut Karena Karena perkembangan rasanya Sudah mulai Ya Mulai tau enak Masalah lain Masalah lain Tiga bulan jangan dong Tiga bulan jangan dong Tiga bulan apa tadi yang saya sampaikan Ya sedang melakukan proses Mendorong refleks mutahnya ke belakang Jangan dilaman Ya enggak 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 akan Kalau tujuh bulan kan Tujuh bulan masih Memersimulasi Memersimulasi refleks Memersimulasi refleks Kalau dia Tidak perlu dapat jempol Ngitung Tidak perlu Katakan tiga bulan Ini kan akhirnya sudah selesai sebulan ya Tapi itu penjadiannya Dihirat Karena takutnya dia mengganggu pada Aktifitas menyusuinya Enggak Yang mana Aktifitas menyusui yang berganggu Harus lebih konkret Tidak ada yang berganggu Ya Baiknya akan memasukkan jempolnya Atas Tengah-tengah Saat akan diputernya ke Bawah Nyari apa sebetulnya Sense of Sense of Cari rasa Aman Cari midline control Enggak boleh dilarang Kalau tujuh tahun ya dilarang Kalau tiga bulan ya Biarkan Nanti jangan Nanti malah Reflex muntahnya tetap di depan Kalau jarang Malah kita masuk-masukin Nanti gitu dong Umur berapa? Umur berapa? Satu bulan sih Iya dia cuma gitu Tapi kan Masukin Nggak usah Nanti biasanya Bayi yang Satu lagi saya lupa Kalau bayi Yang umur Tidak umur dua bulan Kalau ditenggurkan demikian Tangan disini Pasnya turun bisa Mencari rasa aman Jadi saking itu ada dua Ada non-nutritif saking Ada saking itu nutritif Itu non-nutritif saking Non-nutritif saking Itu kerja dari otot-otot disini Untuk non-nutritif saking Itu membantu juga Berupakan otot Yang juga berperan Ini enggak boleh dilakukan Ya Nas ya Yes Kalau dia Menarik tangan Kita kan ingin Memasukkan tangan Kita Umur berapa? Umur dulu Ini semua tergantung umur Bisa berapa? Dari 6,5 Sekarang 7 bulan 7 bulan Sebetulnya Ya itu sebenarnya Titor boleh Karena udah mulai gigit Coba semua rasa Kemasukan Gigit Itu dimana gerakannya? Ya Kalau munyah Jadi kalau 7 bulan Mungkin mencari Simulus yang disini Jadi baby titers Mungkin ada yang gatel Karena giginya Sudah ada semua Tapi belum keluar Ya Oke Kita lagi Oh kukunya Itu mitos Itu mitos Mitos Ya Potong aja Jadi Ya Nanti jangan sampai begini Ini jangan sampai naik turun Ini tangganya Matiin aja Enggak ada tangga Ya Oke Jelas ya Jadi rolling Sudah Terus Duduk Oke Sekarang kalau mau duduk Coba gimana deh Pelan-pelan Jangan buru-buru Dimana mau duduk Nah Ini salah polanya Terus duduk Ya Jadi Gak boleh Bayi Beri pembelajaran duduk Tapi parah begini Ya Gak boleh Karena pada saat Kita Menuju duduk Yang proses pembelajaran motorik yang dilakukan adalah Satu Rotasi Dan rotasinya Kalau tadi langsung Bluk Bluk Kalau ini Coba Kalau ini Rotasi Nah Maka ini jadi Buat Ya beda Tapi bluk langsung Kalau ini Setengah Kemudian Sudah mulai segmental Kalau tadi langsung Bluk Semua Kalau ini Bisa ngelawan Ini demikian Ini gak mau Itu pak Anda baik